Intro Padahlan, tadi saya memperkenalkan Bapak, mohon maaf kalau agak lancang Pak. Tadi saya perkenalkan, karena saya ingat waktu itu saya pernah wawancara Padahlan adek-adek. Dan Padahlan bilang, dulu betul-betul berangkat dari keluarga yang tidak punya, dan sekarang sudah kaya, saya tanya, seberapa kaya? Tidak akan habis tujuh turunan. Tapi penampilan tetap begini-begini saja, gak kelihatan tuh Pak. Gak kelihatan orang kaya, belas, gak pake jam sepatu ya, mohon maaf lebih keren sepatu saya Pak. Bajunya kok ya warna putih terus gitu ya. Memang, kenapa Padahlan tidak mau terlihat keren, gaya begitu? Apalagi sekarang ini, sekarang ini saya lagi menjalani supan santun politik, bahwa seseorang yang baru lengser dari jabatan tinggi, sebaiknya tidak banyak tampil, tidak banyak ngomong. Dan, karena itu sekarang ini istilah saya lagi puasa, puasa komentar, puasa tampil, puasa ngomong. Pertanyaannya dua, sampai kapan? Saya bilang sampai Masa Idahnya selesai lah. Karena sudah tampil di Mata Najwa berarti Masa Idah sudah selesai. Pertanyaan kedua, loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita taas dulu dong, taas dulu. Ada yang unik-unik, ada yang banyak orang belum tahu tentang Dahlan Iskan, kita saksikan profil Dahlan Iskan yang berikut ini. Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur tahun 1951. Meski tidak menamatkan kuliah di IIN Sunan Ampel, namun Dahlan Iskan mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari IIN Wali Songo, Semarang, University of Arellano, Filipina, dan Profesor Tamu di Universitas Malaya, Malaysia. Pernah menjadi wartawan investigasi di majalah Tempo. Setelah itu perjalanan karir membawanya menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Saat tsunami 2004, Dahlan Iskan bersama grup Jawa Pos memberi sumbangsi pembangunan rumah cepat di Calang. Total seribu rumah dibangun untuk para korban tsunami. Perjalanan karirnya lumayan beragam. Dahlan Iskan pernah ditunjuk mengomandoi PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2009. Di masa itu, Dahlan membangun PLTA Takengon yang menjadi investasi terbesar di Aceh pasca tsunami. Dua tahun di PLN, Dahlan Diserai Amanat menjadi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan, Pak Dahlan saya mau tanya, itu tadi di profil, Tim Matanajwa hanya menemukan lahirnya tahunnya, 1951. Jadi Anda tuh nggak jelas kelahirannya atau gimana Pak? Kok nggak ada tanggal bulan gitu loh Pak? Ya, kalau tanggal 17 Agustus itu pasti saya sendiri yang memilih. Karena keluarga saya tidak ada yang tahu saya lahir tanggal berapa. Sebetulnya tahu, sebetulnya tahu tanggal lahir saya ditulis oleh kakak saya di belakang pintu lemari makanan itu. Tetapi ketika ibu saya sakit berkepanjangan, seluruh sawah dijual, kemudian perabot rumah dijual, terakhir lemari makanan itu juga dijual. Jadi tanggal lahir saya ikut terjual gitu. Tapi kalau tahunnya pasti, hampir pasti 51. Hampir pasti 51. Karena Pak, karena waktu saya tanya bapak saya, Pak sebetulnya tahun berapa saya ini lahir? Waktu itu ibu saya sudah nggak ada, karena ibu saya meninggal waktu saya masih kecil. Bapak saya bilang begini, pokoknya waktu gunung kelut meletus, kamu itu sudah waktu gunung kelut meletus, kamu sudah bisa merangka. Nah kemudian saya hitung-hitung ya kira-kira tahun 51. Kira-kira tahun 51. Padahal ibu Susi saya ingin ajak satu lagi untuk bergabung di sini, bercerita tentang apa, bagaimana pengalaman yang bisa menginspirasi kita semua. Yang satu ini adik-adik orangnya terkenal ceplas-ceplos, tanpa tedeng aling-aling kalau bicara. Aktivis sejak lama, akademisi, dan kini dipercaya untuk memimpin tim pemberantasan Mafia Migas. Kita sambut Faisal Basri. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, tepuk tangan dong. Terima kasih sudah mau saya culik untuk datang ke Banda Aceh, karena sibuk sekali sekarang memberantas Mafia Migas, pekerjaan yang tidak main-main itu. Sudah mulai, biasanya kalau kita berurusan dengan Mafia itu banyak tekanan. Ancaman-ancaman sudah ada yang mulai mengancam? Ya ada, tapi ya hidup kan harus seperti itu ya, harus dihadapi. Kalau untuk memberikan gambaran ke adik-adik, seberapa besar sih sesungguhnya kerugian yang kita alami sebagai bangsa kalau kita bicara selama ini apa yang mungkin saja dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berapa banyak ruginya? Kerugian tidak langsungnya kita tidak membangun kilang selama 20 tahun lebih, akibatnya kita sekarang mengimport total minyak maupun produk minyak itu besar sekali, kira-kira 741 ribu barrel per hari. Per hari, luar biasa. Kebutuhan kita kan 1 kurama 6 juta, sementara produksi kita tinggal 792 ribu barrel. Tapi kalau boleh sedikit saya komentar, ini bukan cuma dimigas, semua tata niaga, banyak komoditi di Indonesia ini dibuat sedemikian rupa. Di laut ada Mafia Laut, pencuri ikan kan, kemudian garam saja kita harus import, karena tata niaganya dibuat sedemikian rupa. Padahal kita lautnya nomor 2 terpanjang di seluruh dunia, tapi garam harus import. Kalau Ibu Susi menangkap kapal ikan, saya kemarin dengan mata kepala sendiri melihat pergerakan kapal-kapal yang anteng di situ saja, kemudian didatangi kapal yang lebih kecil, kemudian dipindahkan muatan, itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita juga heran mengapa tidak ada tindakan selama ini. Itu kenapa saya buat selain moratorium juga pelarangan transshipment. Tapi memang sekarang ada banyak beberapa wilayah nelayan yang protes yaitu di Sulawesi Utara, Bitung, sama di Pati. Karena sebagian dari mereka itu bawa solar ke tengah, bukan cari ikan, tapi bawa solar. Lalu yang di Bitung mereka selama ini transship, jadi hasil pemancingan, hasil tangkapnya dinaikkan ke tramper-tramper Filipina. Baik, tadi kita lihat profil Bu Susi, profil Padahlan Iskan. Sekarang kita ingin tahu lebih banyak soal sosok yang dipercaya untuk memerangi mafia. Faisal Basri berikut ini. Faisal Batubara atau akrab di Sapa Faisal Basri, lahir di Bandung 6 November 1959. Berasal dari keluarga pas-pasan, Faisal kecil bahkan tak dibekali uang jajan. Faisal muda juga pernah bandel. Ketika SMA dia suka membolos, bahkan nilai rapor banyak merahnya. Meski demikian, Faisal kala itu sudah gemar membaca majalah Prisma yang membuatnya terpincut pada isu-isu ekonomi. Menjadi aktifi sejak kuliah, Faisal Betah berlama-lama di kampus untuk menghemat ongkos. Masjid Arief Rahman Hakim di UI Saleman menjadi markasnya. Saat krisis 1997 mengguncang Indonesia, Faisal berorasi dari panggung demi panggung demonstrasi. Bapak tiga anak ini kemudian terpanggil ke politik dan menjadi pendiri Majelis Amanat Rakyat yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional. Faisal Basri juga turut memeriahkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lewat jalur independen pada pilkada 2012. Kini Faisal Basri ditunggu gebrakannya untuk memberantas mafia Migas dengan jabatan yang baru saja diembannya sebagai ketua tim reformasi tata kelola Migas. Jadi bandelnya itu sejak kapan? Ini kita agak lebih moderat, sejak SMA. Jangan-jangan bandelnya sejak lahir ini. Sejak SD sebetulnya. Oh betul, sejak SD sudah bandel. Tapi tetap tertarik baca majalah Prisma, tetap berusaha mencari tahu itu karena apa? Apa dorongannya? Kalau anak-anak sih bandel ya bandel aja. Saya ingin tahu lebih dalam lah tentang masalah struktural mengapa Indonesia terbelakang, mengapa banyak orang yang miskin, mengapa ada kesenjangan Jawa-luar Jawa, industri-nya tidak maju, gitu-gitulah kira-kira. Jadi bandel boleh asal rasa ingin tahu, rasa kekritisan tetap harus di asah. Bandel itu mungkin kelebihan energi yang tidak tersalurkan di sekolah. Yang ini juga bisa kita mintain tips bermacam-macam. Mulai dari tips bagaimana cara mengalunkan suara dengan merdu, sampai tips bagaimana menjaga kecantikan kulit. Kita sambut, Tompi. Assalamualaikum Loh meberi salu Buatu nanggro Nanggro Aceh yang raya Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh tepuk tangan untuk Tamu-tamu luar biasa kita hari ini Hatiku berharap Mungkin engkau kan berubah Bisa mencintai aku Seperti hatiku padamu Hujan pada ikan ku tempuh Dan bintang di langit kan ku rai Bila harus ku merayu Untuk cintamu bagiku Cintamu Menjadi candu Cintamu telah Membuat aku memisu Cintamu Seindah lagu Kau batu tak bisa berbalik Darimu Namastik Yo! Ku tahu itu sayang Sedari dulu Kau cinta yang hembuskan aku Surga dunia di sepanjang nafasmu Adalah pelahan jiwa Ku cinta kamu Sedari dulu Dan aku Tak berpaling darimu Itu momennya sampai ibu saya bilang Berangkat Berangkat Apapun demi pendidikan Berangkat Tak Maha Är Kau 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 Terima kasih.